Halo sahabat rajut bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id pada kesempatan kali ini kami ingin share video tutorial tentang cara membuat dompet dengan motif yang cantik ini teksturnya dapet banget ya pada video ini kita akan belajar bagaimana cara membuat alas dompet berbentuk persegi lalu kita akan belajar membuat motif beristir dan kita akan belajar juga bagaimana cara memasangkan handle langsung ke badan dompetnya oke sudah pada penasaran bagaimana cara membuatnya sebelum ke video tutorialnya jangan lupa untuk selalu dukung kami ya dengan like, share dan komen di kolom komentar jangan lupa juga untuk subscribe channel kami dan nyalakan tanda loncengnya karena subscribe itu gratis lho sekarang kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan pertama untuk benang disini saya menggunakan benang poliester ukuran D27 jadi yang playnya besar ya teman-teman bisa siapkan satu gulung lalu kita siapkan juga hardpan untuk hardpan disini saya pakai ukuran 5 per 0 atau 3,0 mm kita siapkan juga gunting kore api lalu meteran untuk mengukur hasil projek kita jarum kristi dan juga penanda atau stitch marker oke alat dan bahan sudah siap semua sekarang kita akan ke tutorialnya langkah pertama kita buat alas berbentuk persegi panjang disini saya buat 4 SC bolak-balik sejumlah 24 kali lalu saya lakukan SC keliling karena disini kelipatan motif kita adalah kelipatan 2 jadi jumlah SC nya keliling harus genap disini SC keliling saya ada 56 stitch oke teman-teman kalau mau membuat ukuran yang lain rumus cara membuat alas berbentuk persegi ini sudah ada di video tutorial kami sebelumnya teman-teman bisa cek di link yang ini sekarang kita akan mengerjakan baris yang pertama kita akan buat SC keliling lagi kita buat satu rantai dulu dan buat SC mulai dari lubang yang pertama tanpa ada penambahan jadi nanti totalnya tetap 56 SC di akhir baris yang pertama kita bisa lakukan slip stitch di SC pertama kita oke baris pertama sudah selesai hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan membuat motif untuk baris yang kedua motif untuk baris yang kedua kita kerjakan dari sisi buruk ya dari sini dari sisi dalam kita buat satu rantai dulu balik kita skip lubang yang pertama di lubang yang kedua kita akan buat beri stitch caranya kaitkan dulu benang ke hardpan lalu kita masukkan hardpan di lubang yang kedua oke ambil benang kita punya tiga serat disini kita ambil benang dan masuk di satu serat saja oke kita biarkan dulu kita kaitkan lagi benang masuk di lubang yang sama ambil ambil benang lagi kita punya lima serat benang sekarang baru kita jadikan satu kita tekan ke belakang lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya masukkan hardpan ambil benang langsung masuk oke seperti ini hasilnya untuk bagian depan akan jadi seperti ini kita akan buat beri stitch lagi di lubang berikutnya kaitkan benang ke hardpan masuk di lubang ambil benang kita ada tiga serat ambil benang dan masuk di satu serat saja kita ambil benang lagi masuk ambil sekarang kita ada lima serat benang kita jadikan satu lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya oke kita akan lanjutkan membuat satu beri stitch dan satu slip stitch seperti ini satu putaran kita sudah menyelesaikan baris yang kedua untuk motif beri stitch hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang ketiga kita buat satu rantai dulu lalu balik jadi untuk baris yang ketiga ini kita pengerjaan dari sisi depan lagi ya di stitch pertama kita akan buat sc dan di stitch yang kedua kita buat hdc 3 serat jadi satu karena hasil jadi untuk baris kedua itu bagian atasnya jadi bergelombang jadi ada yang muncul ada yang tenggelam seperti ini jadi untuk baris ketiga kita akan samakan tingginya di bagian yang menonjol yang naik disini kita akan buat sc lalu di bagian yang tenggelam atau yang turun disini kita buat hdc lanjut terus sc hdc jadi untuk baris yang ketiga hasilnya akan sama rata lagi tingginya oke kita akan lanjutkan dulu satu putaran saya sudah menyelesaikan baris ketiga dengan membuat sc dan hdc satu putaran hasilnya seperti ini selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keempat sebelum itu kita slip dulu di sc pertama untuk baris yang keempat kita akan buat pengulangan motif baris kedua yaitu baris stitch sini setelah slip kita buat satu rantai dulu lalu balik oke disini satu rantai ini terhitung sebagai satu selip dan kita skip lubang pertama di lubang kedua baru kita buat beri stitch lagi kaitkan benang masuk di lubang kedua ambil ada tiga serat kita ambil benang dan masuk di satu serat lagi ambil masuk di lubang yang sama ambil lagi ada lima serat kita jadikan satu oh iya untuk memudahkan penandaan rantai pertama kita tadi yang ada disini kita beri stitch marker sebagai tanda stitch pertama kita oke selanjutnya setelah membuat beri stitch kita tata seperti ini di lubang berikutnya kita buat slip stitch lanjut satu putaran ini bagian depannya kita akan lanjutkan satu putaran kita sudah menyelesaikan baris keempat terakhir kita bisa slip disini di stitch pertama kita oke baris keempat hasilnya seperti ini kita akan lanjutkan baris kelima satu rantai dulu balik pengerjaan dari sisi depan untuk baris yang kelima kita akan lakukan pengulangan pola untuk baris ketiga jadi disini mulai stitch pertama kita buat sc pasangkan penanda sebagai stitch pertama lalu di lubang kedua kita buat hdc kita ulangi sc dan hdc satu putaran nah disini hasil jadinya untuk baris yang kelima terakhir kita bisa slip di sc yang pertama kita tinggal melanjutkan terus motif yang sama jadi satu baris beri stitch dan satu baris sc dan hdc kita lanjutkan terus sampai mencapai tinggi yang kita inginkan oke saya akan kembali setelah menyelesaikan badan dompet ini oke disini hasil jadinya setelah saya melakukan pengulangan motif 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 kali dan yang terakhir disini adalah sc dan hdc total ada 17 baris selanjutnya kita akan buat bagian atasnya kita buat 3 baris sc tapi sebelum itu disini kita siapkan dulu untuk handle nya saya membuat 45 hdc disini kita lipat 2 lalu kita tempatkan di salah satu sisi ujung untuk dompet ini akan saya letakkan di bagian sini kita bisa satukan menggunakan bantuan jarum maaf stitch marker keduanya kita satukan lalu kita tempatkan di posisi oke begitu pula untuk stitch yang bagian atas kalau sudah sekarang kita akan buat sc nya mulai dari lubang yang pertama kita buat satu rantai dulu lalu sc disini karena handle nya menyatu dengan stitch yang kedua kita lepas dulu kita masukkan akten nya lepas lepas yang kedua lalu lubang di badan dompet kita masukkan jaris satu sc selanjutnya kalau sudah terpasang seperti ini selanjutnya kita buat sc di setiap lubang oke jadi handle nya menyatu ke badan dompet seperti ini kita akan lanjutkan masing-masing lubang kita isi satu sc kita buat sejumlah tiga baris saya akan kembali setelah menyelesaikannya setelah membuat tiga baris sc seperti ini terakhir kita bisa selip lalu potong dan rapikan sisa benangnya nah ini dia hasil jadinya setelah saya potong dan rapikan sisa benangnya kita tinggal tambahkan furing resleting dan juga laben oke sahabat rajut demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat dompet dengan motif berry stitch yang cantik ini semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya see you bye selamat selamat Terima kasih telah menonton!